Kita akan lanjut 6 sampai 11, jadi ungkapan ke-6 sampai 11, apa aja itu, kita lihat lanjutannya. 6. Pakaliciles dengan Pakaliciles. Tekanannya lihat Pakaliciles dengan Pakaliciles. Yang pertama Pakaliciles itu artinya dari kata Pakaliciles, menyakiti. Misalnya, Jadi Pakalicitsa itu artinya tersakiti, karena sya itu biasanya artinya dengan sendirinya, atau kepadanya, atau sakit sendiri. Jadi Pakalicitsa, karena dia Pakaliciles, jadi akhirannya as, itu akhirannya menunjukkan dia jenskirot, atau wanita. Jadi Ana atau Eta Jenskirot, Pakaliciles. Jadi wanita itu tersakiti, atau sakit hati, seperti itu. Nah, yang kedua Pakaliciles. Tekanannya Dici, Liciles. Itu juga akhiran jenskirot, atau wanita. Jadi Pakalicitsa, sementara ini Eta Jenskirot, itu biasanya nggak ditulis. Kalau akhirannya udah dibikin les, biasanya orang udah tau itu jenskirot, atau wanita. Jadi Ana, Pakaliciles, dia sementara ini sedang dalam proses penyembuhan. Nah, seperti itu. Yang ketujuh ini lucu. Mezhenati. 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 Saya ulang ya. Mezhenati. Yang kedua, mezhenati. Nah, yang pertama, ini lebih ke pernyataan. Mezhenati. Titik biasanya, tojka. Jadi, me, kita, atau kami, jenati. Jadi, dari kata jena, istri. Jenat, itu artinya status telah beristri. Ya kan? Atau punya istri, gitu. Nah, mezhenati artinya kita suami, punya istri. Kita sudah beristri, gitu ya. Kita banyak. Kalau satu, mezhenati. Mezhenati. Ya kan? Nah, yang kedua, sama. Ucapannya sama, tapi beda arti. Mezhenati. Saya ulang. Mezhenati. Itu biasanya diucapkan ketika dua sahabat bertemu, gitu. Lalu, mereka berpisah. Lalu, pada suatu hari lagi, di suatu saat, di masa depan. Ternyata, salah satu dari sahabat itu, udah jadi pejabat, gitu ya. Jadi, dia harus dihormati, gitu. Misalnya. Sahabat yang gak pejabat ini, langsung bilang, Eh, priviat. Terus, muka temennya, dibilang priviat. Kok ini gak sopan banget, manggilnya priviat. Bukan stress switch ya. Terus, temennya, biar dia gak marah. Biar pejabat itu gak marah, dia bilang, Eh, mezhenati. Kita kan, ngomong, Kamu dengan kamu, kan. Bukan Anda dengan Anda, kan. Artinya, kita kan ngomongnya informal. Kita kan temen, kan. Mezhenati. Kita kan temen. Kita kan ngomongnya informal, konteksnya, gitu. Artinya, dalam konteks temen dengan temen. Jadi, tidak dengan temen, orang dengan atasan. Kalau dengan atasan, navui. Ya kan, dengan Anda. Ngomong Anda. Mezhenati. Kita kan temen. Ya gak sih? Gitu. Nah, yang selanjutnya, yang ke-8 ini juga sama. Tulisannya sama, ngomongannya sama. Tapi beda arti. Ti jerebiwanek. Ti jerebiwanek. Dengan ti jerebiwanek. Nah, yang pertama ini, ti jerebiwanek. Itu artinya, kamu ti jerebiwanek. Ti jerebiwanek itu anak kuda. Jadi, kamu anak kuda, ya. Itu bisa juga ejekan atau ngomong ke anak kuda beneran, gitu ya. Nah, yang kedua. Ti jerebiwanek. Kamu kan anak-anak? Atau, bukankah kamu anak-anak? Gitu. Ti jerebiwanek. Gitu kan. Ngomongnya sama, kan. Ti jerebiwanek. Dengan ti jerebiwanek. Jadi, tergantung di mana tekanannya udara ini. Selanjutnya, yang ke-9. Nisu razneyevyeshi. Nisu razneyevyeshi. Saya ulang lagi. Nisu razneyevyeshi. Terus, nisu razneyevyeshi. Bedanya apa sih? Please. Yang pertama itu, ada kata kerja di depan. Nisu. Ya, nisu. Biasa, di dalam kalimat bahasa Rusia, banyak sekali akan kita temukan subyeknya hilang. Jadi, bisa kita lihat subyeknya dari mana? Dari kata kerjanya. Akhiran kata kerja. Jadi, di sini, nisu. Berarti, ya. Berarti, saya. Saya membawa. Dari kata nisu, membawa. Kalau saya, ya nisu. Nisu razneyevyeshi. Vyesh itu benda atau hal gitu ya. Razneye, bermacam-macam. Makanya, kalau jamaahnya jadi vyeshi. Jadi, nisu razneyevyeshi. Jadi, saya membawa bermacam-macam benda atau bermacam-macam hal. Nah, yang kedua, nisu razneyevyeshi. Ini, vyeshi juga sama. Dia benda-benda atau hal-hal yang nisu razne. Atau, nisu razneyevyeshi itu nyiyevye gitu. Jadi, strange gitu. Jadi, aneh. Nisu razneye itu artinya, itu perilaga acil ini kata sifat. Dia aneh, gak jelas. Terus, pokoknya, gak jelas deh. Aneh gitu. Hayal. Kadang-kadang gak nyata gitu. Nisu razneyevyeshi. Jadi, misalnya kayak mistis gitu. Kadang-kadang orang menganggap mistis itu, mistika gitu ya. Sebagai nisu razneyevyeshi. Gitu ya. Nah, yang ke-10. Itu, cinuj kata za khvost. Za khvost itu dibuntutnya gitu ya. Khvost itu buntut. Cinuj. Jadi, megang atau narik gitu ya. Cinuj kawo, jadi civo ada. Iya. Kata atau kucing. Jadi, kucing jantang ya. Narik kucing dari buntutnya. Jadi, kayak kegantung-gantung gitu. Maksudnya apaan sih? Banyak kita akan menemukan kalimat seperti ini. Ini artinya bukan arti sesungguhnya. Atau misalnya daslovna. Interpreter, which ya. Gak bisa diinterpretasi kata-perkata seperti ini. Arafiah gitu ya. Letterlot. Itu artinya memperlama atau menunda. Cepat ya. Memperlama atau menunda. Jadi, misalnya kalimatnya. Nam. Nuzna. Cinuj kata za khvost. Artinya, kita nam. Nuzna perlu. Cinuj kata za khvost. Menunda. Jadi, menunda rapat. Menunda hal ini. Menunda pengerjaan sesuatu. Dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir. Yang kesebelas. Itu. Daniet navierna. Saya ulangi. Daniet navierna. Ini bisa diartikan langsung. Sebenarnya mudah. Meskipun sulit juga. Kalau kita terjemahkan daslovna gitu ya. Da itu ya. Nyet enggak. Navierna. Kayaknya. Ya, enggak. Kayaknya. Kayaknya. Gak jelas kan? Nah. Ini cara mengartikannya itu. Kita lihat. Intonasinya dan udarinyinya dimana. Biasanya intonasi atau udarinyinya itu di nyet. Dan nyet. Navierna. Nah, jadi lebih ke nyet. Nyetnya itu kayak 85% atau 80%. Kayak. Yang enggak lah. Kayaknya. Kayak gitu artinya. Tentang hal ini. Saya udah punya video khusus. Kita bisa dilihat. Di link. Di atas. Mudah-mudahan. Bisa. Tentang danyat Navierna. Jadi danyat Navierna. Ya enggak. Kayaknya. Gitu. Itu aja. Sebelas. Ini yang terakhir. Video yang terakhir. Dari sebelas. Ungkapan dalam bahasa Rusia. Yang sering membunuhkan orang asing. Khususnya. Yang belajar bahasa Rusia. The Svi Dan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax